Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman Dan investasi Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Yang meminta Pak SBY seperti Pak B.J. Habibie Jadi ketika tidak berkuasa Ini duduk santai di rumah Dan sesekali mengkritik Ini yang diminta oleh Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Ini saya pikir Satu pernyataan Politik yang disampaikan Pak Luhut Bin Sar Yang meminta Pak SBY Seperti Pak B.J. Habibie Karena kalau kita melihat teman-teman Pak SBY Ini memang banyak menghiasi Dinamika politik di tanah air Karena ini memang Memberikan ruang demokrasi untuk itu Jadi menyampaikan pendapat Gagasan Baik lesan maupun tulisan Ini memang Ada di dalam demokrasi kita Dan itu dijamin oleh undang-undang Dan apa yang disampaikan Pak SBY Sebenarnya tidak ada masalah Kalau itu yang baik Tentu akan didukung Pak SBY Tetapi kalau itu Tidak benar Tentu tidak akan didukung oleh Pak SBY Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Beritanya dari CNN Indonesia Terkait respon dari Partai Demokrat Atas pernyataan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Demokrat jawab Luhut Megawati dulu kerahkan BDIP Demo SBY Wow ini malah menyerang Pihak BDIP teman-teman Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik Menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Yang mengkritik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Rahlan menyebut Ketahumum BDIP Megawati Soekarno Putri Kerap mengkritik SBY Saat menjabat presiden Dua periode Bahkan kata Rahlan Megawati sampai mengerahkan Kader BDIP untuk demo Dan mendiskreditkan SBY Selamat pagi Pak Luhut Pak SBY mendoakan pemerintah Dan rakyat Indonesia Dari pandemi Dulu Kalah pemilu Megawati tak cuma mengkritik Ia kerahkan demo-demo BDIP Pada SBY Kata Rahlan Lewat akun twitternya Ed Rahlanasidik Kamis 29 Juli 2021 Ini pernyataan dari Kader Demokrat Bahwa Selama Pak SBY Memerintah Dua periode Ini Megawati Mengkritik pemerintah SBY Bahkan lebih dari itu Mengarahkan orang Untuk melakukan aksi demo Kepada Pak SBY tentunya Tujuannya mengkritik Pak SBY Kadernya Hasto hingga Jokowi Mendiskreditkan SBY Hingga kini Tujuh tahun setelah SBY Tak lagi memimpin Ujarnya menambahkan Rahlan Sudah mengisinkan Pernyataan itu Dikutip CNN Indonesia Pernyataan Rahlan tersebut Muncul setelah Luhut Meminta SBY Bersikap seperti Presiden ketiga RI BCHBB Ia menyatakan Hanya ingin mengingatkan Kepada publik Bahwa Megawati Turut mengisi ruang demokrasi Saat SBY Memimpin Itu saya Mengingatkan Bagaimana Ibu Mega Presiden RI kelima Sepanjang SBY Memimpin Mengisi ruang demokrasi Kita Dengan kritik Dan demo-demo BDIP Kata Rahlan Di tweet lainnya Luhut sempat Meminta SBY Duduk manis Sembari Mengingatkan Bahwa Presiden yang Sudah selesai menjabat Tak perlu Merasa seolah Berkuasa Ia menyatakan Agar SBY Bisa mengikuti Presiden ketiga RI BCHBB Luhut mengatakan Hal itu Untuk merespon Kritikan yang Disampaikan SBY Pada 2018 lalu Ya Dia akan Mantan Presiden Kita hormatilah Saya Tidak ada Keberatan Saya bilang Ke Pak Bambang SBY Oke-oke lah Hak beliau Tapi semua Hanya titip Saja Memimpin Kalau sudah Selesai Iraknya Ya seperti Pak Habibilah Mau duduk manis Datang Sesekali Kritik Boleh lah Tak perlulah Merasa Yang berkuasa Saat ini Di bawah kita Ujar Luhut Itu Teman-teman Terkait Pernyataan Yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan Yang mengkritik Dengan pernyataannya Yang Ini menyinggung Pak SBY Karena Meminta Pak SBY Seperti BCHBB Nah Kalau kita Melihat Lain orang Lain pula Sikap Pak Habib Seperti itu Pak SBY Seperti itu Kalau Pak SBY Diminta Seperti Pak Habib Jelas Tidak bisa Karena Pak SBY Punya Karakteristik Tersendiri Untuk Mengelola Organisasi Untuk Mengelola Partainya Ini punya Gaya Tersendiri Sementara Kalau kita Lihat Pak Habib Ini setelah Pensiun Dari Presiden Ini tidak Punya Kegiatan Seperti yang Dipunya Pak SBY Pak SBY Ketika Selesai Dari Jabatan Presiden Beliau Memimpin Partai Demokrat Sehingga Kesibukan Pak SBY Tentu Lebih besar Daripada Kesibukan Dari Yang lain Itu Teman-teman Kalau kita Melihat Karakteristik Seseorang Jadi Kalau Disamakan Tentu Tidak Bisa Jadi Kalau Pak SBY Banyak Mengkritik Pemerintah Ini kan Bagian Dari Demokrasi Karena Demokrasi Itu Memberikan Ruang Untuk Itu Orang Boleh Mengkritik Kepada Pemerintah Karena Pemerintah Itu Memegang Kekuasaan Dan Kalau Tidak Ada Kritik Tidak Ada Masukan Tidak Ada Saran Tentu Ini Ada Ruang Kosong Yang Perlu Diisi Karena Itu Peran-peran Yang Dilakukan Pak SBY Sudah Kepada Masyarakat Rakyat Ini Tentu Akan Didukung Seperti Penanganan Pandemi Virus Corona Jelas Pak SBY Mendukung Program Pemerintah Tetapi Ada Hal-hal Yang Mungkin Menurut Pak SBY Tidak Benar Maka Pak SBY Melakukan Kritik Kepada Pemerintah Nah Seperti Yang Terjadi Saat Ini Ketika KPK Ada Masalah Terkait Pegawainya Yang Akan Dipecat Per 1 November Maka Beberapa Orang Tentu Akan Bersuara Untuk Itu Nah Yang Menjadi Pertanyaannya Adalah Kenapa Pemerintah Kok Tidak Membela 75 Pegawai Yang Akan Dipecat Oleh Filip Bauri Karena Bagaimana Juga Teman-teman KPK Adalah Bagian Dari Rumpun Eksekutif Tidak Seperti Dulu Jadi KPK Lebih Independen Tetapi Sekarang Terikat Bayangkan Saja Pegawai KPK Ini Adalah Pegawai Yang Berikatan Dengan Eksekutif Dan Kalau Kita Melihat Bahwa KPK Sekarang Tidak Sama Dengan KPK Yang Dimimpin Oleh Abraham Samad Dimana Pada Waktu Itu Teman-teman Di Era SBY Banyak Pejabat Kader Dari Demokrat Ini Yang Ditangkap Yang Dipenjara Oleh KPK Di Era Abraham Samad Dan Ini Tidak Masalah Bagi Pemerintahan SBY Karena Era Keterbukaan Tidak Ada Intervensi Pemerintah Kepada KPK Jadi KPK Punya Kewebasan Untuk Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Tubaksinya Nah Kalau Kita Melihat Sekarang Jauh Berbeda Dengan KPK Yang Dimimpin Oleh Abraham Samad Dan Sebagainya Itu Teman-teman Terkait Jawaban Dari Partai Demokrat Atas Kritik Yang Disampaikan Luhut Bin Sar Panjaitan Yang Meminta Pak SBY Seperti Pak ABB Jelas SBY Tetaplah SBY Yang Punya Karakter Yang Punya Peran Yang Berbeda Dengan Yang Lain Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi S Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh